Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Presiden Bianto akan memberitahu kepada anda semuanya sebaiknya meninggalkan penggunaan bungkus kapsul untuk membungkus ubat yang rasanya baik jadi hilangkan bungkus kapsulnya seperti ini sebaiknya pemakan saja jadi tambah kapsul karena bungkus kapsul ini diduga ditambahkan racun yang menyebabkan efek samping untuk kesehatan jadi seharusnya tanaman obat ini tidak menyebabkan efek samping tapi setelah dikasih bungkus kapsul ini menjadi efek samping rasanya memang pahit tapi kita bisa mengatasinya dengan cara minum madu setelah minum obat yang pahit ini atau minum kopi atau minum buah-buahan yang enak ini saya coba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim saya tidak boleh minum manis-manis bisa minum buah-buahan atau yang tidak meningkatkan kadar gula sebenarnya riset tanaman obat daun sirih dan sambiloto ini sudah saya mulai sejak tahun 1994 dan saya banyak menemukan kasiat daun sambiloto dan daun sirih ini untuk penyembuhan berbagai macam penyakit nanti akan saya tulis di bawah youtube ada notifikasi ya ini dari semula saya menggunakannya mengasukkan bahan daun di dalam kapsul seperti ini terus kita diutus ini bahan kapsulnya berasal dari daun-daun yang kita blender sampai lembut kalau ımızı Sampai lembut seperti ini Terus kita masukkan ke dalam kaksi Tadinya Bungkus faktur ini tidak menimbulkan efek samping Tapi setelah saya publikasi Setelah kita publikasi Ternyata menimbulkan efek samping Mungkin perusahaan formasi tidak ingin bangkut Dengan penemuan ini Bungkus faktur ini Bungkus faktur itu dikasih racun yang bisa menimbulkan efek samping Jadi karena itu Kita buang lagi Tidak apa-apa Baik sedikit yang bapak Seperti kita mengalami Nah ini Membuat seperti ini hasilnya Semoga Bermanfaat kepada Semua yang menonton Mohon di share Semua yang mendapat kebaikan dari video ini Semoga yang menge share Yang menonton Hidupnya selalu selamat Jangan lupa lihat senang dan bahagia Hidupnya semangat Dan dijauhkan sejauh Dalamnya dari sejak Api anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh